Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu di bulan Suci Ramadhan, seperti yang dilakukan puluhan siswa sekolah dasar Islam Mutiara Sahara Singaparna. Mereka mengisi waktu dengan berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Inilah perpustakaan milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang baru saja dibuka berlokasi di alun-alun Kecamatan Singaparna Tasikmalaya. Perpustakaan Umum Tasikmalaya menjadi salah satu tempat favorit untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadhan dengan kegiatan yang positif, seperti yang dilakukan puluhan siswa sekolah dasar Islam Mutiara Sahara Singaparna. Mereka mengisi waktu dengan berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten. Kepala Sekolah Dasar Islam Mutiara Sahara, Wawan Setiawan, mengatakan perpustakaan yang baru saja dibuka ini bisa menjadi sarana pendukung ke depannya untuk literasi anak. Terlebih, di bulan Ramadhan ini, para siswa diwajibkan mengisi waktu luangnya dengan hal-hal positif dan berkunjung ke perpustakaan dengan membaca koleksi-koleksi buku di sini bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi waktu di bulan Ramadhan. Terkait dengan kegiatan hari ini, Alhamdulillah teman-teman kita dari SD Islam Mutiara Sahara kenapa kita berkunjung ke Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah ini baru pertama kali dibuka yang letaknya di alun-alun Singaparna. Ini merupakan sebuah sarana pembelajaran yang sangat memandai dan juga mendukung untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan anak-anak kita. Selain berkunjung ini juga, sekaligus kita memanfaatkan waktu dan juga kesempatan untuk terus menimba ilmu dan menggali beberapa pengetahuan-pengetahuan tambahan terutama mungkin buku-buku sumber yang ada di perpustakaan. Bawan juga berharap ke depannya fasilitas yang ada di perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya ini semakin baik serta untuk koleksi bukunya semoga semakin banyak dan bisa mencukupi seluruh aspek keilmuan. Sementara itu, Kasubag Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya, Eva Sugiyarti menyebutkan kunjungan dari sekolah ini merupakan bentuk pendekatan literasi yang baik dimana pada hari ini untuk minat baca daripada anak-anak mulai berkurang imbas dari banyaknya gadget yang bisa mengalihkan perhatian para anak. Selain itu, Eva menegaskan saat ini perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya baru dibuka untuk masyarakat umum dan sudah ada sekitar 55 ribu koleksi buku dan tentu akan terus ditambah bersamaan dengan peningkatan kualitas fasilitas agar menambah kenyamanan bagi para pengunjung. Nah, salah satunya dengan kunjungan dari sekolah-sekolah untuk datang ke kami ini juga salah satunya upaya kami bagaimana untuk meningkatkan minat baca yang sesuai kepada anak-anak kita. Eva juga menambahkan, demi meningkatkan minat baca, Perpustakaan Tasikmalaya akan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan mengadakan perpustakaan keliling, mengadakan perpustakaan digital, dan memperbanyak koleksi buku. Fajar Rivaldi, Redar TV melaporkan.